Ketua DPC PDIP Solo FX Hadir Rudiatmo menanggapi soal nama Wali Kota Solo Gibran Rekabuming Raka yang kian menguat menjadi pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto. Rudi mengatakan Gibran otomatis keluar dari PDIP jika nantinya menerima pinangan Prabowo sebagai cawa pres di Pilpres 2024. Mantan Wali Kota Solo itu memberikan contoh beberapa kader PDIP yang otomatis keluar usai maju dari partai lain. Misalnya Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sokowati. Di mana tahun 2011 Yuni gagal di Pilkada Sragen saat maju lewat PDIP dan kemudian maju lagi lewat Gerindra namun kembali lagi ke PDIP. Meski demikian Rudi menghormati dan menyerahkan keputusan tawaran Prabowo kepada Gibran. Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan hak Gibran sepanjang memenuhi syarat secara undang-undang. Diketahui berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Gibran belum memenuhi syarat formil untuk pencalonan sebagai cawa pres. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa minimal capres-cawa pres harus berusia 40 tahun, sementara Gibran saat ini baru menginjak angka 36 tahun. Namun MK saat ini tengah melakukan uji material mengenai batas usia minimal capres dan cawa pres. MK akan memutuskan perkara batas usia minimal capres dan cawa pres pada Senin 16 Oktober 2023 mendatang. Hal itu berdasarkan halaman jadwal agenda sidang yang tersedia pada situs resmi Mahkamah Konstitusi mkri.id. Terima kasih telah menonton!